Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lo teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Joko Vlog disini saya akan membuat tutorial membuat membuat apa ya membuat lampu berdarurat nah bahannya yang pertama bekas baterai handphone bekas baterai laptop ya di sini saya beli bekas ya eh kemudian lampu apa ini lampu USB LED ini murah ini harganya kemudian nah ini model sokat USB seperti ini ya satu biji ya di sini saya memiliki banyak ini charger buat baterai ini ya Hai nah ini jadi ini modelnya yang ini perlu teman-teman ketahui nih jadi modelnya ini ada ada output plus output-min di sini ada baterainya ya jadi cari yang seperti ini ya jangan yang hanya ada baterai hanya buat ngecas doang tapi ini bisa untuk hasilnya ada outputnya nah ini yang menarik dari informasi penjualnya bahwasannya untuk yang charger model ini itu nanti kalau saya itu mencari ada sumber tegangan disini itu ada sumber tegangan nya terpisah di charger Hai kenapa nggak masuk ini nah saat di charger seperti ini adekan ada tekanan masuk baterainya nanti ngecas lampunya outputnya nggak keluar nah tapi saat dilepas atau mati listrik itu nanti akan nyala sendiri nah kita akan coba apakah tidak benar yang dikatakan si penjual nah oke kita akan coba merakit yang pertama kita akan pasang baterainya dulu oke yang pertama saya harus meletakkan baterainya mau model seperti apa ini gimana nih terlalu tinggi ya kita coba kita coba turunkan sehingga kita coba lagi segini kita coba lagi segini Oke ini catur oke gimana ini hanya lebih sudah lebih dekat fokusnya Oke kita akan pindahkan dulu kabel-kabelnya supaya tidak mengganggu pemandangan yang tidak mengganggu pemandangan semangnya dipok gunungan Oke yang tidak kabel ya yang tidak dipakai kita pindahkan dulu khas rakit kemarin ini Oke eh seperti ini apakah lebih jelas ya ya hanya lebih lebih enak daripada tadi ya oke bagus nah yang pertama saya akan memberi lem bakar ini Aduh ini kok enggak ada kelihatan yang saya butuhkan nyata masih kurang ada lem bakar ya nanti sementara begini aja kita cari solusi yang solutif Hai dobel itu saya pakai double tick dulu aja cari yang ada dua aja kemudian tempel disini gunting-gunting Astagfirullah gunting juga nggak ada ini disini itu pada kemana kita akan potong nah kalau sudah kita pindahkan ini juga kita pindahkan ini kenapa sulit banget dibuka sih jadi sebelum dipasang positif posisikan dulu ini mau ditaruh mana gitu ya pastikan jangan kabelnya jangan terlalu mengganggu kemandangan nanti ini mana ini Astagfirullah kenapa sulit banget sih nah sebagai double tip saya pasang di mana ini sini atau sini di pos juga boleh lah ya di sini yang penting ini fungsinya hanya supaya nanti menengkel aja kemudian saya akan pasangkan ini kabelnya nah T0 nanti saya beli T0 malah nggak terbawa disini oke ini baterai plus plus baterai minus kemudian ini saya kasih T0 kemudian ya saya solder nah supaya nanti lebih rapi supaya lebih mudah nempel disini saya akan kasih lovet tapi ini lovet ini hanya opsional saja saya lebih seneng pakai lovet kalau kemungkinan sulit loadernya ya nah ini saya kasih ini dulu T0 lovet ini fungsinya untuk mempermudah menempel saja nah kan lebih mudah menempel dan hasilnya juga rapi nempelnya eh kan bagus udah kemudian kita solder juga disini kita kasih ini agak sulit nempel nih oke kita pasang aja ini plus berarti kita potong nggak usah panjang-panjang sesuai kebutuhan aja yang sini plus ya plus ini nanti kita cari yang plus juga oke kita tempel kita tempel kita tempel kita soldir oke ini baterai pasnya oke karena saya hanya punya kabel warna kemarin itu kabel pada kemana kabelnya harusnya pakai kabel warna-warni tapi kita gunakan yang udah aja oke 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 kita tambah disini kita soldir nah kalau sudah kita soldir kita potong jangan jangan terbalik kalau terbalik nanti alat chargingnya bisa rusak kemudian kalau baterai kalau charger model seperti ini jangan terlalu banyak baterainya karena bisa rusak baterainya bukan rusak baterainya tapi alat charger nya ini yang rusak saya pernah mencoba kalau yang ini saya baru mencoba satu tapi ya kalau yang kecil itu kita akan cek apakah tegangannya keluar ini ya saya nyalakan saya coba oke ini ya ini eee eee bukan ometer tapi tegangan 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 berapa ini DC oke keluar ya tegangannya 4040 nah just bagus kita akan lampunya nanti nah gini kita akan coba kita akan kasih pegangan ini ya kalau kalian bisa melihat ini ini nah supaya nanti kelihatan kalau ini memang betul saya colok ke listrik nah oke ini saya lepas saya colok dan saya coba charger ini ini agak agak anget ini kenapa ini agak anget masanya bener kan oh kena solder tadi nah warah merah berarti ini sedang mengisi kita akan cek apakah outputnya ini meninggal meninggal mati ya gak keluar tidak melakukan tegangan masih melakukan tegangan ternyata ternyata masukkan pegangan ini ternyata pakai ini 5 volt 4 volt kita akan coba lepas nah oke gak apa-apa ternyata tidak seperti yang saya harapkan ini oh ini jadi satu ini tapi minusnya ini gak jadi satu ini B minus kita dikasih beban aja ini mana ya kita harus carikan posisi yang yang enak yang mana yang mana yang minus aja oke 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 kemudian kita pasang disini bisa gak bisa gak masuk ini gimana ini ya biar oke kita saudara jenis ini ini terlalu banyak ini terlalu banyak ini oke ini ini nanti kita kasih lem ya oke ini kita akan coba kita akan coba tekanannya ya nah aduh ini kenapa gak masuk ini bener nih bener nih harusnya gini nah oke ini udah masuk berarti kita tinggal ngecek tegangannya nanti cadangannya pakai ini saya pakai relay nanti untuk on off kan lampu cek usb saya cari oke ini ada lampu usb saya akan coba tes oke ini ya saya ngecek plusnya mana minusnya mana sorry agak silau oke berarti ini plus ini plus plus saya tandai saya tandai saya tandai nah kalau sudah saya akan pasang di sini ini saya akan pasang di sini nah berarti ini plus jadi plusnya ini ini ya plusnya ya kita pasang dulu oke oke hmm kabelnya mana ini tadi oke kabelnya udah ketemu jatuh ke bawah oke ini plusnya hmm ini plusnya ya terusnya di sini ya caranya gimana ini eh seperti itu potongan ini sudah boleh eh mantap ini kita pindah dulu kemudian ini mungkin durasinya panjang teman-teman namanya juga tutorial ya ah soldier ini output plusnya oke ini saya lepas aduh harus segera saya ini saya kasih lem kalau enggak saat itu kan bisa bisa ngangkat ini nanti atau bisa rusak jalurnya eh apa ini kabelnya juga terlalu besar banyak cari kabel yang kecil aja hmm tapi enggak apa-apa sih yang namanya juga sisa jadi saya itu senang menggunakan barang-barang sisa tapi gimana supaya barang sisa ini bisa bermanfaat gitu ya mungkin orang bilang ah mas buang aja mas itu itu kan barang rusak kenapa digunakan nah ini ini enggak perlu disitu kita kita pasang gini kita coba sambungkan disini ah mantap kenapa kita karena ini kita ada jalur minusnya nah jadi kita enggak perlu kabel banyak-banyak sehingga lebih simple nah mantap jiwa kemudian kita coba kita cas ya bisa tutup aja saya cas oke ini ya ini gini gini aja agar enggak mengganggu kamera kita coba colok apakah mati oh no ini saat dicolok katanya mati ternyata tidak ya penjualnya penjual aneh oke kita buat cadangannya kita yang menggunakan relay relaynya ini saya kemarin cari 5 volt harusnya sdr 05 vdc dengan 5 volt cara masangnya ini plus minus bisa pulih pulak balik nah caranya 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 gimana caranya hmm begini caranya kemana yang paling enak nah ini 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 buat sini berarti ini eh begini ini boleh begini boleh begitu boleh ya nggak boleh apa kasih ah kita kasih apa ini nah nggak usah kasih yang aneh-aneh langsung hacker aja oke jadi kalau yang ini dari sumber sini ini kan plus eh kita tempelkan ini oke ini plus beres kemudian ini kita kasih minus nah tujuannya kok dibuat seperti kenapa inilah yang nanti akan memutus lampunya sehingga saat dicolok ke listrik ini tohon sebenarnya bisa sih menggunakan transistor itu ya oke nanti kita coba menggunakan transistor ya kita akan menggunakan relay dulu nanti saya cari skemanya tapi dasarnya seperti ini gitu ya jadi saat ada tegangan input masuk nah nanti relay akan on oke relay on kemudian saya akan mengecek dulu jadi saat on ini mati dikonya dimana sih ini ya ini saat mati oke berarti pas kan nah nanti ini mau saya gabungkan ke jalur CCTV yang ada tegangannya 12 volt sehingga saya tidak perlu cari charger handphone dan lebih hemat listriknya oke ini saya pasang kesini jadi ini plus lari kesini nanti saat nggak ada tegangan listrik ini itu akan nyambung ya ini akan nyambung kesini tapi pakai relay sesederhana itu rangkaiannya nanti coba pakai transistor yang lebih murah ya biayanya relay ini harganya mahal ya semalapa sih harganya kalau nggak salah ini 2500 sih kalau menurut saya ini mahal kalau orang elektronik itu memang perhitungan ya mohon maaf ya ke teman-teman karena itu menjadi salah satu model dasar sehingga para penggopi elektronik itu tetap eksis aja karena peralatan juga ada yang mahal sih ya ini kenapa nggak nyalain nah teman-teman bisa mendengarkan saat saya colok bunyi klik nah oke kita akan coba aja ah ini kan nyala ah tuh kan nyalakan sekarang ini ada tegangan listrik dari sini kita pasang tuh asik nah nanti kalau mati listrik tek nyala sendiri saat listrik menyala ini ngecas nah ini mau saya kasihkan di sini supaya nanti saat mati listrik saya tidak geraya-geraya geraya-geraya ya pak nah saya tidak menggunakan ini tapi menggunakan ini nah mantap kan mati listrik asik nyala listriknya mantap jiwa nah sekarang sekarang apa ini ya hmm oke ini kita buat satu dulu inilah teman-teman cara membuat lampu emergensi nah ini ya hanya menggunakan pelataan charger charger jadi saat listrik menyalain nanti ngecas nah uniknya ini nanti kalau penuh itu awarnya akan berbeda menjadi biru dan akan memutus arus listrik jadi tidak akan merusak baterai baterainya walaupun colokan tuh enggak rusak ya begitu makanya harus beli alat ini ini murah harganya 2.500 seberapa ini charger baterai Leon eh di toko saya ada ini ya silahkan bisa beli untuk paketnya ini terus ini charger nya kemudian relay juga boleh lah nanti saya siapkan paketnya kalau teman-teman berminat mau merakit sendiri ya oke teman-teman saya akhiri ini eh untuk apa video tutorial pembuatan lampu energi emergensi semoga video ini bermanfaat dan selamat berkarya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time teman-teman nanti akan ada video lagi ya saya memberi janji ke teman-teman menggunakan transistor yang lebih murah kosnya asik 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 mantep selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati